Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pihaknya juga mengambil sampel air seni, darah hingga melakukan biopsi pada ginjal pasien meninggal. Dari hasil penelitian itu membuktikan gagal ginjal diakibatkan obat batuk cair anak yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya etilen glikol dan di etilen glikol, yang melebihi ambang batas bukan karena pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Jadi pada balita-balita ini, itu tidak kita dapatkan satu infeksi ke virus SARS-CoV-2. Hingga 26 Oktober, pasien gangguan ginjal akut telah mencapai 269 kasus. 157 diantaranya meninggal, 73 masih dirawat dan 39 dinyatakan sembuh. Sementara badan pengawas obat dan makanan Bepom kembali mengumumkan tambahan 65 obat sirup yang aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan pelarut yang dikaitkan dengan pemicu gagal ginjal akut pada anak. Dengan begitu, ke-65 obat tersebut menambah daftar berisi 133 obat sirup yang sebelumnya dirilis Bepom. Menurut Kepala Bepom, Penny Lukito, saat ini sebanyak 198 daftar obat sirup sudah aman dikonsumsi sesuai aturan pakai. Demikian Leporan Tim Liputan ANTV